Kusmar Ismail lahir pada tahun 1921 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau mendirikan Perfini, perusahaan film nasional Indonesia pada bulan Maret 1950 dengan kantor pusatnya di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Tahun 1952 sampai dengan 1953, melanjutkan studi di Universitas Los Angeles jurusan film dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts. Haji Usmar Ismail meninggal dunia pada tahun 1971. Hampir bersamaan dengan Perfini, seorang tokoh perfilman lain bernama Jamaluddin Malik, mendirikan perusahaan film Persari Persatuan Artis Indonesia yang kini dilanjutkan oleh putrinya Kamelia Malik. Sebagai pengusaha yang lihai, Jamaluddin Malik lebih berjaya ketimbang rekannya Usmar. Tahun 1952, Persari sudah memiliki studio terbesar di Asia Tenggara dan sudah melakukan produksi bersama dengan Filipina dalam film Rodrigo Devila dan Leilana. Haji Usmar Ismail dan Jamaluddin Malik dikenal sebagai Dwi Tunggal Perfilman Nasional. Dari tangan kedua orang inilah, banyak lahir gagasan besar di bidang perfilman. Kontribusi lain Usmar Ismail di perfilman nasional ialah mendirikan Akademi Teater Nasional Indonesia atau ADNI yang menghasilkan sejumlah insan film kenamaan seperti Teguh Karya dan Soekarno M. Nur. Namanya diabadikan untuk sebutan sebuah gedung yakni gedung pusat perfilman Usmar Ismail yang terletak di kawasan Jalan Rasunah Said Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa muda, sekarang saya bersama salah seorang putra dari Bapak Usmar Ismail yakni Pak Irwan Ismail. Kita mau tanya-tanya seputar yayasan pusat perfilman Haji Usmar Ismail beserta beberapa karyanya. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Pak. Pak kita mau tanya-tanya dong, Sejak kapan sih yayasan pusat perfilman Haji Usmar Ismail ini didirikan? Yayasan pusat perfilman Haji Usmar Ismail didirikan pada tanggal 14 Desember 1994 oleh Gubernur DKI waktu itu Bapak Surya Disudiria dengan organisasi-organisasi perfilman yang ada pada waktu itu. Pak, dari seluruh karya Haji Usmar Ismail film dengan judul apa yang menjadi film favorit dari Bapak tersebut? Ya, saya kira sebagai sutradara ya, sebagai seniman, semua film yang dibuat itu harus menjadi favorit. Tapi oleh karena menurut pendapat saya, film Jarah dan Doha atau Long March itu adalah film yang paling susah dibuatnya. Itu kenapa, Pak? Artinya pada waktu itu kan memang tahun, dua tahun sesudah pemerdekaan, belum merdeka, dan beliau menggagas untuk membuat film perjuangan dengan biaya yang sangat terbatas, dengan palatan yang sangat terbatas, kru yang sangat terbatas, bintang filmnya juga terbatas. Nah, siapa saja tokoh yang terlibat dalam film tersebut? Tokohnya antaranya adalah Awaldin Jamin yang mendidik Kapolri. Apa yang menjadi harapan dari almarhum Haji Usmar Ismail terhadap insan perfilman Indonesia? Harapan beliau sebetulnya sudah ada sebagian yang terlaksana, yaitu waktu beliau masih mendidik pas ini, beliau itu banyak mendidik kader-kader di bidang pekerja film dan juga bidang aktingnya. Jadi pada waktu tahun 70-an itu, menurut saya banyak, hampir 90 persen pekerja film Indonesia itu adalah didikan Perfini, didikan beliau. Dan yang kedua adalah beliau mengendaki film Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dan pada saat ini saya kira sudah hampir terlaksana, karena film Indonesia melebihi jumlah penonton film-film barat yang berdiri dari sini. Terima kasih banyak Pak atas informasi dan bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi. Baik, pemirsa muda, berikut ini adalah beberapa karya dari Bapak Almarhum Haji Usmar Ismail. 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 Pemirsa pada tahun 1950, tepatnya tanggal 30 Maret, Bapak Haji Usmar Ismail memulai syuting film pertamanya yang berjudul Darah dan Doa. Dan tanggal tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai hari film nasional. Namun ketika PKI dan golongan kiri melakukan aksi pemboikotan film-film Imperialis Amerika Serikat atau PAVIAS, mereka tidak mengakui bahwa tanggal 30 Maret 1950 itu sebagai hari film nasional. Mereka menuntut supaya tanggal 30 April 1964, tanggal beririnya PAVIAS lah yang dijadikan sebagai hari film nasional. Berikut ini adalah cuplikan film Darah dan Doa karya Haji Usmar Ismail. Ada dua orang teman seperjuangan. Kedua-duanya perwira, yang satu penggima batalion, yang lain kepala stafnya, Sudarto dan Adam. Syahdan menghadapi suatu peristiwa yang paling menyedihkan di alami bangsa Indonesia selama revolusi lima tahun. Ialah peristiwa Madiun, September 1948. Terima kasih telah. di sini berbaring sahabat kita yang kita cintai, bekas Kapten Sudarto. Dia telah gugur untuk membuktikan percideraan dan perang saudara tiada guna. Lalu lewat barisan sentara menghormat dia. Siap sedia untuk mengadakan suatu long maaf lagi. Perjalanan jauh ke arah perdamaian dan kebahagiaan Nusa dan bangsa. inilah rupanya segala akhir. Haji Usmar Ismail lahir pada tahun 1921 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tahun 1952 sampai dengan 1953, melanjutkan studi di Universitas Los Angeles diurusan film dan mendapatkan gelar Bachelor of Arts. Beliau meninggal dunia pada tahun 1971. Di dunia politik, kita mengenal Dwi Tunggal Soekarnengata. Dalam dunia perfilman nasional, siapa tokoh Dwi Tunggal yang dimaksud? Usmar Ismail Jamaluddin Malik Usmar Ismail Teguh Karya Hari film nasional adalah tanggal dimulainya syuting perdana film karya Usmar Ismail. Film itu adalah Tiga Darah Darah dan Doa Terima kasih telah menonton!